Hai guys, welcome back to Tuteraja Online Course bersama gue, Suryanti. Video kali ini gue akan membahas mata kuliah Intermediate Accounting 1 atau Akutansi Keuangan Menengah 1 dengan fokus materi income statement and related information. Buku yang gue pakai sebagai acuan dalam mengupas materi kali ini adalah Intermediate Accounting, IFRS Edition, edisi yang ketiga. Oke, kenapa sih suatu perusahaan itu perlu untuk membuat income statement? Jadi gini, suatu perusahaan ketika mereka membuka suatu usaha pasti mereka memiliki insentif dong. Pasti insentif mereka itu ingin memenuhi target laba mereka atau mereka ingin membuat laba mereka itu terlihat kurang beresiko. Jadi untuk mencapai insentif tersebut mereka perlulah untuk membuat income statement. Nah, contoh kecilnya aja nih. Kayak misalkan abang-abang yang jual bakso. Pas mereka mau hitung mereka untung atau enggak pasti mereka cuma selisihin uang yang mereka dapat sama uang yang mereka keluarin. Nah, padahal praktik itu sebenarnya udah membuktikan bahwa abang tukang bakso itu udah membuat income statement. Namun hanya saja ya komponen-komponennya itu enggak sesuai peraturan FRS atau mungkin dia enggak buat judul statementnya dan sebagainya. Karena balik lagi enggak semua orang itu kan menguasai akutansi. Jadi untuk sebuah perusahaan ketika dia mau mengetahui nih dia itu untung atau enggak perlulah dibuat income statement. Karena income statement merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Nah, mengukur keberhasilan. Keberhasilan itu bisa laba atau rugi. Enggak bakalan selamanya laba, enggak bakalan selamanya rugi. Makanya laporan income statement ini juga disebut laporan laba rugi. Nah, selain disebut income statement, laporan ini juga terkadang disebut statement of income atau statement of earnings. Dan laporan ini juga merupakan laporan yang pertama kali dibuat dari lima laporan yang ada. Kenapa sih merupakan laporan yang pertama kali dibuat? Karena laporan ini itu membuat informasi yang sangat penting which is merupakan net income atau net loss. Nah, net income atau net loss ini sangat diperlukan nih untuk membuat laporan-laporan selanjutnya. Misalnya aja, R.S. statement. Ketika kalian mau membuat R.S. statement, tujuan kalian itu adalah mau menghitung R.E. ending. Nah, ketika kalian menghitung R.E. ending, tapi kalian enggak ada angka dari net income atau net loss. Tentu dong kalian enggak bisa plus minusin sama R.E. begini kalian untuk memperoleh R.E. ending. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kegunaan laporan laba rugi. kegunaan laporan laba rugi yang pertama itu adalah mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, jadi melalui laporan laba rugi, perusahaan itu dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan tersebut. Kalau yang kedua itu adalah memprediksi kinerja masa depan. Nah, dengan adanya laporan laba rugi, kita bisa nih memprediksi kinerja masa depan kita itu seperti apa. Apakah akan menghasilkan keuntungan lagi atau malah menghasilkan kerugian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah memilai resiko atau ketidakpastian. Nah, ini berhubungan sama kegunaan yang pertama. Ketika kita sudah melakukan evaluasi, selanjutnya kita bakalan meminimalkan dong resiko dari evaluasi tersebut. Misalnya, pas kita evaluasi perusahaan kita itu mengalami kerugian terus-menerus. Maka kita bisa menilai resiko kedepannya itu seperti apa. Apakah kita bakalan tetap lanjutin usaha kita atau kita bakalan berhenti sampai di situ. Oke, selanjutnya kalau misalkan ada kegunaan, pasti ada keterbatasan. Keterbatasan laporan laba rugi yang pertama adalah post-post yang tidak dapat diukur secara akurat, tidak dapat dilaporkan dalam laporan laba rugi. Post-post itu ibaratnya sama kayak akun. Nah, contohnya itu kayak unrealized gain and loss. Unrealized gain and loss itu kan merupakan post yang tidak dapat diukur secara akurat. Namanya aja udah unrealized. Jadi, kalau misalkan dia belum bisa direalize, maka kita nggak bisa laporin post tersebut ke dalam laporan laba rugi. Kemudian, keterbatasan laporan laba rugi yang kedua itu adalah laba dipengaruhi metode akutansi yang digunakan. Jadi gini, misalnya nih, metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aktifa tetap. Walaupun aktifa yang ada itu sama, tapi karena adanya perbedaan dalam menggunakan metode penyusutan, maka dapat dipastikan besarnya penyusutan yang dilaporkan itu bakalan berbeda. Perusahaan yang menggunakan penyusutan garis lurus sama perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun pasti bakalan melaporkan nilai depreciation expense yang berbeda sehingga mempengaruhi ke labanya juga dong. Labanya juga pasti bakalan berbeda. Oke, next. Keterbatasan yang selanjutnya itu adalah pengukuran laba melibatkan estimasi. Maksudnya kayak gini. Misalnya nih, estimasi mengenai besarnya nilai residu dan masa manfaat dari sebuah aktifa tetap. Dalam hal ini, penggunaan estimasi yang berbeda, perusahaan A pakai estimasi ini misalnya, perusahaan B pakai estimasi yang lain lagi, pasti juga akan menghasilkan beban penyusutan dan laba yang berbeda pula. Jadi itulah keterbatasan laporan laba RUDI. Oke, next. Gue bakalan bahas intermediate component of income statement. Namun sebelumnya gue pengen nih kalian lihat apa sih bedanya komponen-komponen yang ada di JDA, komponen-komponen yang ada di income statement di JDA sama di intermediate accounting. Nah, kalau misalkan di JDA, pasti kalian bakalan lihat komponen pendapatan dan beban. Di mana semua pendapatan pasti kalian bakalan masukin ke dalam section revenue dan semua beban pasti bakalan kalian masukin ke section expense. Oke, kalau di intermediate accounting, lebih banyak lagi nih selain revenue dan expense, itu juga ada COGS atau harga pokok penjualan. Kemudian expense-nya itu dibagi lagi. Dibagi ke dalam selling and marketing serta general and administrative expense. Kemudian ada other expense yang tidak termasuk dalam selling and general expense. Ada other income yang tidak termasuk dalam revenue section. Kemudian ada interest expense. Ada tax expense. Discontinued operation. Dan related information yang terdiri dari EPS atau earning per share dan non-controlling interest. Nah, gue bakalan jelasin komponen-komponen yang ada di laporan laba RUDI untuk bagian intermediate accounting. Ini satu persatu nih. Untuk yang pertama dulu adalah sales or service revenue. Ini tuh merupakan pendapatan yang timbul dari kegiatan sehari-hari suatu perusahaan. Contohnya aja kayak pendapatan penjualan sama pendapatan java. Di mana nanti placement-nya itu kalian letakkan di dalam sales or revenue section. Kemudian untuk COGS. COGS ini tuh merupakan expense. Beban yang timbul dari biaya inventory yang udah kejual atau jasa seginisnya. Jadi gini, pas kalian catat jurnal perpetual untuk penjualan barang dagang atau inventory, kalian pasti bakalan timbulin akun yang namanya COGS atau cost of goods sold. Bener nggak? Iya kan? Jadi ini tuh merupakan beban yang harus kalian kurangin sama pendapatan kalian untuk menghasilkan yang namanya gross profit. Seperti itu. Kemudian untuk selling and administrative expense. Ini tuh merupakan beban yang timbul dari kegiatan sehari-hari perusahaan. Tapi yang berkaitan sama penjualan dan administrasi. Cara bedanya itu gimana sih? Jadi cara bedanya itu simple. Kalian cuma masukin semua beban yang berkaitan sama penjualan ke selling expense, dan semua beban yang berkaitan sama pabrik atau kantor itu ke administrative. Contohnya aja nih, kalau sell salaries, itu pasti masuk ke selling expense dong, karena berkaitan sama penjualan. Frag out juga pasti selling expense, karena berkaitan sama penjualan kita. Kemudian ada depreciation. Nah depreciation ini belum tentu kalian masukin ke selling, bisa aja ke administrative. Kenapa? Karena misalkan nih, aset tetap kalian itu mesin. Atau mesin nih, ya mesin. Tapi kan itu belum tentu mesin yang kalian gunakan untuk kegiatan penjualan. Bisa aja tuh mesin yang kalian gunakan untuk kegiatan di pabrik kalian atau di kantor kalian. Jadi biasanya di soal itu pasti dikasih tahu depreciation expense-nya itu masuknya kemana. Atau mungkin bisa aja 50% di selling dan 50% di administrative. Oke, selanjutnya itu other income. Other income itu beda sama yang sales or service revenue. Bedanya di mana? Kalau misalkan sales or service revenue itu berkaitan sama kegiatan penjualan kita. Kegiatan sehari-hari perusahaan. Tapi kalau other income, itu adalah kayak pendapatan bonus kita lah. Ibaratnya pendapatan di luar dugaan. Kayak misalkan nih, gain on sales of long-lived asset. Keuntungan dari penjualan aset tetap kita. Itu kan nggak ada berhubungan sama kegiatan penjualan kita. Jadi kita masukinnya itu ke other income. Nah, sama kayak other expense. Dia ini bukan merupakan bagian dari selling and administrative expense. Contohnya aja, kayak interment loss on intangible asset. Nah, ini nanti bakalan kalian plus minusin sama gross profit tadi. Kemudian kalian kurangin sama selling and administrative expense untuk mendapatkan income from operation. Next, itu adalah financing cost. Nah, mungkin kalian jarang nih dengar financing cost. Karena kalian lebih sering dengannya interest expense. Dan biasanya juga di laporan laba rugi kita tulisnya interest expense. Jadi ini tuh merupakan biaya yang kalian pisah nih dari operating cost. Karena balik lagi interest expense itu nggak ada hubungannya sama kegiatan operasi kita. Nah, ini tadi income from operation. Kalian kurangin sama interest expense, kalian dapat yang namanya income before income tax. Oke, selanjutnya income before income tax ini kalian kurangin sama yang namanya income tax. Nah, income tax ini merupakan pungutan yang dipungut oleh government atau pemerintah dan badan sejenisnya berdasarkan income kita. Jadi income before income tax kita itu misalnya tadi 10 ribu. Tax yang dipungut sama pemerintah 10 persen. Berarti income tax kita 10 ribu dikali 10 persen. Selisihnya 90 persen kita laporin sebagai income, net income, net income from continuing operation. Nah, net income from continuing operation kita harus kurangin sama yang namanya discontinued operation. Discontinued operation ini merupakan operasi yang dihentikan. Jadi, begini. Suatu perusahaan itu kan pasti melakukan banyak operasi doang. Bisa aja dua atau tiga. Nah, ketika salah satu operasinya itu dihentikan, kita harus kuranginnya itu sama net income from continuing operation untuk mendapat net income yang benar-benar pure dari kegiatan yang masih berjalan. Jadi, ibaratnya kalau misalkan kalian belum kurangin sama discontinued operation atau operasi yang dihentikan, net income yang kalian laporin itu belum bersih, belum yang benar-benar net dari kegiatan yang masih berjalan. Kayak gitu. Nah, untuk discontinued operation itu kalian harus laporinnya itu net of tax. Oke. Next itu ada EPS atau earning per share. Nah, ini tuh reportnya itu on the face of income statement. Jadi, EPS ini tuh related information. Sama kayak judul kita, income statement and related information. Rumusnya itu adalah net income kalian kurangin preference dividend bagi sama weighted average of ordinary share outstanding. Kemudian ada non-controlling interest. Nah, non-controlling interest ini tuh sama kayak EPS, cuman merupakan related information. Dan perlu diketahui bahwa dua item ini tuh cuman related information yang tidak semua perusahaan bakalan laporin. Kayak gitu. Oke, next. Nih, ini laporannya. Bentuk laporan laba rugi. Yang di mana ada dua metode nih. Perpetual sama priodik. Untuk yang perpetual dulu. Sebenarnya sama aja. Tapi bedanya itu cuman di COGS. Jadi kan kalau misalkan di perpetual, balik lagi tadi, kalian itu bakalan langsung catat akun COGS. Sehingga kalian bisa langsung dapat nilainya. Tapi kalau di priodik, COGS-nya itu harus kalian tikin dulu. Karena kalian nggak timbulin akun COGS kan pada saat kalian catat jurnal. Nah, caranya itu ya kayak gini. Begini inventory. Kalian nanti tambah sama net purchase. Terus kalian kurang ending in temporary, kalian dapat COGS. Kayak gitu. Nah, dari laporan ini yang perlu gue tekankan adalah kalian itu harus banget buat tiga baris ini. Tiga baris judul ini. Nama company-nya, nama statement-nya, dan tanggal bulan tahunnya. Untuk for the year ended itu pasti boleh diganti sama for the period ended. Kalian nggak boleh cuman catat Desember 31 2019. Itu nggak boleh. Karena itu untuk statement of financial position. Statement of financial position baru nggak catat for the year ended atau for the period ended. Tapi kalau income statement wajib untuk mencantumkan for the year ended baru bulan, tanggal, sama tahunnya. Oke. Selanjutnya itu untuk angkanya ini tuh dapat dari mana sih? Angkanya itu dapat dari adjusted trial balance. Di mana trial balance yang udah kalian kurangin sama AJP atau penyusutan, penyesuaian. Maaf. Kalian dapat adjusted trial balance dong. Nah, itu nilai yang bakalan kalian masukin ke dalam income statement. Nah, angka-angka ini merupakan angka-angka yang udah kalian pakai. Maksudnya kayak gini. Kalau di statement of financial position, itu kan kalian catat aset kalian kan? Berarti kalian catat yang on hand, yang masih ada di tangan kalian itu berapa. Tapi kalau income statement itu beda. Income statement itu kalian mau tahu. Kalian itu dapat labas atau rugi sih selama priori berjalan ini. Jadi, kalian harus catat angka-angka yang udah kalian pakai. Misalkan aja nih, advertising expense. Kalian advertising-nya itu kalian beli untuk 2 tahun. Tapi baru kalian pakai 6 bulan. Nah, yang kalian laporinnya itu adalah sebesar 6 bulan di income statement yang udah kalian pakai. Bukan sisanya. Karena sisanya itu merupakan aset kita yang bakalan kalian laporin ke statement of financial position. Seperti itu. Oke, next. Itu gue bakalan bahas tentang laporan laba rugi publikasi. Nah, kalau laporan laba rugi publikasi itu bedanya adalah dia itu lebih ringkas. kayak gini. Jadi, dia itu misalnya nih, selling expense. Dia suruh see not B. Not B-nya itu di bawahnya, di bawah statement-nya. Nah, jadi ketika user, external user, kayak misalkan, kayak misalkan yang mau ber-inflase ke perusahaan kita itu, lihat laporan kita ini itu lebih ringkas, lebih mudah untuk melihatnya. Jadi, dia pas mau tahu angkanya ini dari mana, dia baru lihat nih nombak di bawahnya. seperti itu. Next itu adalah OCI atau other comprehensive income. Nah, OCI ini ketika kalian udah sampai net income, itu kan di bawahnya itu tadi ada relative information kan. Nah, tapi kalau misalkan ada OCI atau ada comprehensive income, kalian harus plus minusin sama OCI ini untuk mendapatkan comprehensive income. Tapi, perlu diingat sehingga semua perusahaan itu ada OCI-nya. Karena OCI itu merupakan semua keuntungan dan kerugian yang memotong pendapatan bersih, tapi mempengaruhi akuitas. Contohnya nih, ada keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized holding gain atau loss. Nah, ini merupakan akun yang timbul ketika kalian ngejual saham. Nah, kalau misalkan yang non-trading, non-trading itu kan berpengaruhnya itu ke akuiti, karena kan balik lagi OCI itu yang mempengaruhi akuiti doang kan. Tapi kalau misalkan trading, kalian gak masukin nih ke OCI. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan gain kalian tambah, kalau loss kalian kurang sama net income, terus kalian dapat comprehensive income. Nah, cara pelaporan comprehensive income itu seperti apa? Ada dua pendekatan. One statement sama two statement. Bedanya itu adalah namanya nih, yang dikotakin itu kalau misalkan kalian pakai yang one statement, namanya itu bukan income statement lagi, tapi statement of comprehensive income. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian tetap buat income statement, itu khas wakilnya itu harus net income. Tapi karena hasil akhir kalian itu comprehensive income, kalian harus ganti judulnya menjadi statement of comprehensive income. Kayak gitu. Beda sama yang two statement. Kalau misalkan yang two statement, kalian itu dua kali buat judul. Yang pertama itu income statementnya dulu, yang di mana hasil akhirnya net income, kemudian comprehensive income statement. Yang di mana net income-nya itu bakalan kalian plus minusin sama OCI. Karena ini gain, kebetulan gain, makanya ditambah, terus kalian dapat komprehensif income. Kayak gitu. Hai guys, nama gue Suryanti, salah satu tutor di tutor aja. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama muka yang voiceover video kali ini tuh gue, so I just want to say thank you for watching this video, dan semoga bermanfaat bagi kalian. And don't forget to subscribe this channel, and see you on the next video. video.